Seluruh, siap. Aduh, pada serius amat sih adik-adik ini. Pasti terhipnotis sama ceritanya Kang Yadi ya. Iya dong, soalnya Kang Yadi pakai media boneka sih untuk mendongeng. Jadi gak membosankan deh. Kegiatan ini nih rutin dilakukan Kang Yadi di Saung Baca di Desa Sukamulia Kecamatan Warung Kondang Cianjur. Bukan sekedar dongeng, biasanya Kang Yadi menyelipkan nilai edukasi. Salah satunya peduli lingkungan. Positif banget kan? Selain mendongeng, ada banyak kegiatan lain yang bisa dilakukan di Saung Baca. Seperti baca buku, sampai belajar bahasa Inggris dan komputer. Bukan begitu Kang Yadi. Sebuah media tempat berkumpulnya anak-anak, mereka bisa bermain dan belajar. Sehingga saya di sini memediai mereka untuk mendapatkan ilmu yang mereka bisa dapatkan, di mana di luar mereka tidak mendapatkan. Seru! Anak-anak makin betah deh main dan belajar di sini. Saya bergabung dengan Saung Baca ini sekitar satu bulan yang lalu. Dan saya mendapatkan ilmu terutama, belajar bahasa Inggris, belajar komputer, dan mendongeng. Bukan cuma di Cianjur, demi mencerdaskan anak bangsa, Kang Yadi juga membuka Saung Baca di sejumlah lokasi lainnya. Empat di Bandung dan satu di Pangalengan. Semua koleksi bukunya berasal dari kantong Kang Yadi sendiri. Kalau ada yang mau nyumbang, boleh juga lho. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.